Intro Ke Polres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis kembali mengadakan jalinan silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam rangka mewujudkan kamitip mas yang kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan pasca Pilkada 2018 di Aula Polres Pelabuhan Belawan Ke Polres Pelabuhan Belawan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas lancarnya pelaksanaan pemilu Pilkada 2018 dapat berjalan aman, damai, dan diharapkan juga pada Pilkada Pilek dan Pilpres 2019 dapat berjalan aman dan lancar sehingga situasi kamitip mas berjalan kondusif Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan sejumlah pejabat perwira baru yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan Pejabat yang baru tersebut diantaranya Waka Polres Pelabuhan Belawan dijabat oleh Kompol Tariono, Kabak Ren Polres Pelabuhan Belawan dijabat oleh AKP Ilham Aceh Kapolsek Hamparan Perak dijabat oleh Kompol Azuar, Kapolsek Belawan dijabat oleh Kompol Tama Kapolsek Medan Labuhan dijabat oleh Kompol Toshit Hartanto, Kabak Sumda dijabat oleh Kompol Sri Pinem dan Kasat Intelkam dijabat oleh AKP Sutrajo Manulang, serta Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan dijabat oleh AKP MH Sitorus Selain itu, Umi Kalsum dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kinerja pihak Polres Pelabuhan Belawan dalam rangka mewujudkan situasi kamtikmas yang kondusif menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 Tutup hadir dalam acara tersebut antara lain tokoh masyarakat Belawan Irfan Hamidi dan anggota DPRD Kota Medan Umi Kalsum dari fraksi PDI Perjuangan dan Insan Pers DPRD Kota Medan Umi Kalsum dari Belawan Soprata Utara Pak Tersawatan Sito atau Sri Berta TV Salam Sri Berta